Halo Sobat Bonsai, ketemu lagi dengan saya di MM Bali Bonsai, channel yang membahas bonsai dan seputar tanaman. Dalam video kali ini saya akan melakukan penanaman bahan bonsai loa, hasil dongkelan. Dan mungkin beberapa waktu lalu saya sudah bikinkan video tentang proses pendongkelannya seperti apa. Dan sekarang saya akan melakukan penanamannya dan media yang saya gunakan apa. Simak ya videonya. Oke teman-teman, saya menggunakan wadah seperti ini karena pohonnya besar ya, karakternya seperti ini. Ini ada cuakan, awalnya ini panjang, ini saya potong, ini tanpa akar. Semoga saja ini bisa tumbuh ya, karena tidak ada akar sama sekali. Jadi, tepi ini di bagian bawahnya. Untuk jenis loa biasanya sih, gampang hidup. Asalkan kelembabannya cukup, dia akan pasti hidup. Nah, untuk medianya, saya menggunakan pool pasir kali. Kenapa pasir kali atau pasir sungai? Karena sifatnya yang purus dan juga bisa mengikat air. Jadi, ini sangat cocok ya, untuk bonsai bakalan. Dan juga sudah ada kandungan tanahnya sedikit. Jadi, ini sangat bagus. Meskipun kita siram dengan berlebihan, airnya tidak akan menggenang ya, dia akan langsung turun. Dengan catatan, lubang di bawah pot ini usahakan agak besaran ya, atau kecil namun banyak. Oke, langsung saja kita tanam ya. Ini saya sudah isi segini. Kita akan cari. Ini ya. Ini sudah pas sekali potnya. Besarnya teman-teman. Saya bentuk. Rencana saya akan agak miring sedikit. Nampir setelah tumbuh, baru kita akan miringin ya. Seperti ini ya. Nah, ini saya sudah dapat seperti ini. Sudah ada tangan-tangannya. Bicantanya saya pakai ini sebagai tangan ke sini. Dan ini sebagai terusannya. Ini ada cabang, saya biarkan saja. Siapa tahu saja ini memang tumbuh. Dan ini banyak sekali ya, bukas cabangnya. Saya potong. Dan ini saya berharap mau tumbuh akar di bagian sini juga. Di bagian sini ya. Kalau nanti ini tidak tumbuh akar, mungkin kita bisa potong. Yang penting dia mau hidup dulu. Dan nanti setelah hidup, kita akan coak lagi. Di bagian sini ya, biar tidak ada lubang di sini. Kita coak, kita bikin seperti lapuk kealami di sini. Kita coak. Yang penting kita tanam dulu. Mau hidup. Setelah itu baru kita tentukan konsep ke depannya. Ini cukup besar ya, teman-teman. Ini adalah bonsai loa yang terbesar yang saya miliki. Biasanya saya paling besar segini. Dan ini cukup besar ya. Ada meternya mungkin ada 25 cm ya. Saya ambil hasil dulu. Eh, sangat simpel ya, teman-teman. Cara penanaman loa ya. Tidak seperti pohon lain, seperti serut. Yang harus dicuci dulu, didiamkan, biar getahnya hilang. Kalau untuk jenis loa, kita bisa langsung tanam. Jika teman-teman punya perangsang akar, bisa diolesi tadi ya, di bagian bawahnya, biar pertumbuhan akarnya semakin cepat. Kita tekan-tekan, biar padat. Saya bikin konten tentang penanaman loa ini, karena saya sering melihat ya, pertanyaan di grup-grup Facebook. Bagaimana cara menanam loa dan media apa yang dipakai. Jadi saya bikin konten ini. Semoga aja teman-teman yang baru, berkecimpung di dunia bonsai, bisa sama-sama belajar dengan saya tentang cara menanam loa ya. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah ini, bisa disungkuk, bisa tidak ya. Namun, dengan catatan, taruh di tempat yang ketuh, yang terindar dari matahari langsung, dan juga terindar dari hujan. Biar airnya tidak terlalu menggenang. Kalau disungkuk, full bisa. Kalau bagian sini juga bisa. Ini saya tidak akan sungkuk ya. Saya akan taruh di tempat yang terindar matahari, yang ketuh. Yang penting, kita selalu cek kelembaban media. Jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering ya. Nah, ini teman-teman sangat simpel. Baiklah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga bisa menginspirasi yang ingin menanam loa hasil dongkelan. Sekarang dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi. Salam bonsai. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa.